Segala macam olahraga bila diri, banyak berlatih otot dari muda. Jumpa lagi teman-teman sekalian, seperti biasa dari Kilo Gym. Kilo itu singkatan komunitas Indonesia lawan osteosarkopenia. Kilo Gym, rumah sakit Siluang Mampang. Ini sedikit cerita mengenai diri saya. Jadi, saya lulus sebagai spesialis ortopedi dari FKUNER Surabaya, bulan Juli 1992. Pada saat itu, periode itu yang lulus dua orang. Terus di Januari 1992, juga ada dua teman sejawat yang lulus sebagai ortopedik surgeon. Jadi, total di tahun 1992, ada empat orang. Ada empat orang, dua lulus di Januari, dua lulus di Juli. Saya Juli 1992. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah tentu kita berempat ini berumur kurang lebih sama. Kurang lebih sama, kebiasaan mungkin sama juga. Sama-sama sekolah, sama-sama makan nasi. Banyak persamaannya lah. Tetapi, sekarang jelas ada perbedaannya. Karena saya masih hidup, puji syukur. Masih hidup dan masih sehat. Sedangkan tiga teman saya yang lain, yang seangkatan dengan saya tahun 1992, sudah mendahului saya. Sudah almarhum semua. Jadi, yang ingin saya pelajari di sini, untuk saya bagikan adalah bukan untuk membagikan aib orang. Bukan. Tapi, ini pelajaran. Bahwa dari orang yang sama kurang lebih, tetapi satu masih berumur panjang dan tetap sehat. Sedangkan yang tiga sudah berangkat. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah dari muda, saya selalu berlatih. Eksersize, latihan, macam-macam. Jadi, seperti kita tahu, latihan itu harus aerobik atau kardio untuk jantung kita juga. Kemudian, ada latihan beban. Dari muda, saya tetap latihan itu. Waktu muda, saya ikut segala macam olahraga bila diri. Banyak berlatih otot dari muda. Jadi, pesan saya, jangan lupa. Anda tetap harus berlatih. Ya, latihan itu tidak cukup. Cuma jalan pagi tidak cukup. Ya, seperti yang dilihat di sini, kita perlu mempertahankan masa otot kita. Ya, karena masa otot itu adalah perisai badan kita. Perisai badan kita untuk melawan apa? Itu penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pertambahan usia, yang kita sebut sebagai penyakit degeneratif. Ya, seperti masalah jantung, diabetes, dan bahkan kanker. Demikian ya, teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Tujuan kita adalah supaya kita tetap sehat dan umur panjang. Jangan bilang umur panjang ditentukan Tuhan. Betul, ada betulnya. Tapi Anda juga harus usaha. Tidak Anda tiduran saja bilang semua tergantung Tuhan. Semoga ada manfaatnya ya. Dr. Henry Suhendra, Kilo Jim, Silom Mampang, Jakarta. Stay fit and strong. Terima kasih. Terima kasih.